Baririn 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 sekentar Baririn Eh hentuan dong hentuan Jadi tadi tepat jam Lewat 12 Mama saya meninggal Jadi memang udah sakit Dari kemarin Jadi mama saya baru nyampe Dari sini pagi Ternyata memang selama di Palu Dia Karena memang udah ada sakit gula dan korong Tinggi Sampai disini demamnya berkepanjangan Satu hari demam Besoknya dibawa rumah sakit Ternyata ada bom gini Tapi alhamdulillah Kita semua yang ada di rumah Cek, swipe dan semuanya Alhamdulillah semuanya kita negatif Gimana? Sakitnya sebelumnya Memang ada Memang itu kan strok Pernah strok Jadinya memang Dari Palu kemarin sepat sakit Baris Jadi apa namanya Emang udah ada penyakit bawaannya Tapi setelah nyampe di Jakarta Karena keadaannya satu malam demam Akunya agak-agak khawatir juga Aku langsung bawa ke dokter dan dicek Ternyata ada covidnya Seperti tadi Dibawa ke rumah sakit Jadi mama sempat dirawat selama 3 hari Berarti tadi langsung dimakamin Langsung dimakamin Di mana? Di Jakarta Barat Tadi jam 3 Proses pemakamannya sendiri? Penyakit bawaan mama Kolesterol dan gula Proses pemakamannya sendiri Terima kasih Ayo mas Ayo mas Perasaan Aku sih Aku gak ada kepikiran Maksudnya Mama sakitnya sampai Deketan mas Dapatan mas Dapatan mas Kemarin sih Pas video call Belum Masuk ruang ICU Memang udah mulai Kerasa Tapi sempat Ada membawang-bawang Terima kasih Mereka Mereka Pokoknya dia mau kita semuanya baik-baik Tetap solid Terus Dia pengen kita semuanya Bahagia pokoknya Apapun Apapun yang ada Sekarang ini Harus Bahagia terus bareng-bareng Meninggalnya di usia berapa sih Mbak Ririn? Usia berapa karirin meninggalnya? 62 Karirin sendiri ada di sating mamak Waktu Kalau Mama menunggu Karena memang Keadaannya kalau Pasien COVID itu Tidak bisa Tidak bisa dijemur Tidak bisa ditemanin Jadi Kita gak ada di situ saat Mama meninggal Tapi Semua proses yang ada Dari Dari Pemasangan alat Pemberian obat Dan segala macem Itu dokter dan Suster selalu video call Jadi kita semuanya selalu melihat proses-prosesnya gitu Step by step Dari awal Sampai Mama Tadi gak ada Jadi kita semuanya lihat dari Video call Sosok Mama Di makan bari itu Seperti Ibu yang paling sayang sama anak-anaknya Pastinya Perempuan yang paling kuat yang saya kenal Sebelum pulang sini Berarti harus ada ini dulu ya Cek-cek lagi ya Iya Harus ada cek Karena memang Pas pertama kali Mama datang dari Palu Kan yang ngurusin semua Karena memang Mama masih tinggal sama saya Jadi yang ngurusin semuanya saya Dari gantiin baju Apa lap-lap Makanya saya habis itu langsung tes 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 Segala macem Alhamdulillah Kita satu keluarga Ini juga tes juga Semuanya Sudah Mbak Ririn Sebelum Mereka Mama sempat Dua Buat dua Seperti apa Terus kasih rasa Apa Ibnu sih Sempat ketemu Waktu itu Makanya kita sempat kepalukan Nyamperin Mama Untuk Ibnu izin Untuk deket sama aku Bagaimana waktu itu Kamu yang Ya Bang Ibnu boleh cerita Mungkin melihat sosok Ibunya Mbak Ririn Terus ketemu kemarin Sempat oborin apa Nambah Kesan apa Nambah Saya punya Waktu itu Saya sempat bilang Saya harus ketemu sama Ibn Pangbo gitu Ketika saya mau Nelamar kamu Jadi Karena memang keseriusan saya Jadi saya samperin Kebetulan memang Mama Kondeng hari ini Lagi di Pali Dan saya punya Hari hibur Ada 3 hari Kita kesana Ya saya Datang dengan niat baik Saya beraniin diri aja Saya mau bicara sama sama mamanya Ririn dan juga keluarga besar yang ada di Palu kalau saya punya hubungan yang serius sama Ririn Alhamdulillah, mama orangnya baik masaknya jago banget mungkin makanannya kap, kurang apa lagi gak ada tandingannya terus akhirnya mama bilang jagain anak saya baik-baik jadi ini nih yang terakhir itu hamun berapa mas itu sebelum dia wafat oh masih namanya itu tanggal 13 sekitar 13 November tapi mas ini sendiri Ririn ini keseriusan terhadap Maririn seperti apa ini kan mama udah gak ada dan mama kan menutip juga untuk menjaga Mbak Ririn ya pokoknya udah saya sudah ketemu saya mama juga sudah alhamdulillah saya kasih izin ya udah itu aja sih tapi sempat kasih mama bilang dipercepat atau seperti apa tapi Mbak Ririn sendiri seperti apa mungkin mama udah gak ada terus keseriusan dengan mas iknu sendiri aku berusaha menjalankan sebaik mungkin memang yang sudah ada aja apapun kedepannya Mbak Ririn ini akan ada proses tahrir malam ini atau seperti apa mengingat lo memang kan meningat dalam keadaan seperti ini apalagi kita kan di rumah walaupun sudah segala macam negatif tapi tetap harus ada isolasi mandiri jadi memang kita tidak bisa menerima orang luar untuk masuk rumah jadi mungkin kita akan pengajian di rumah aja keluarga aja yang ada di rumah mungkin mama tapi gak ada lagi yang positif-posit ya alhamdulillah Mbak semuanya negatif semuanya dari supir Mbak semuanya di cek alhamdulillah sama seperti yang lain yang lainnya hanya bisa melihat dari jauh 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 kondisi adik sendiri gimana Pak adik adik pastit pasti semuanya tertukul di saat orang lu meninggal jadi semuanya pasti sedih support dari maksudnya sendiri menenangkan seperti apa saya gak tau sih kalau dia gak ada gimana karena memang saat sholat jenazah pun yang mengimamkan tadi diri terus itu saat diazankan juga Ibnu yang azan di di pemakaman dia doang yang berani turun karena kita semua kan perempuan kebetulan memang anak mama semuanya perempuan jadi Ibnu yang ngewakilin dari keluarga supportnya luar biasa saya terima kasih banyak atas adanya dia gitu bener-bener berarti buat saya Maaf mungkin Ibunda meninggalkan berapa anak atau mungkin ada cucu anak 2 saya bersama Rini adik saya dan cucu ada 3 mbak tadi berbicara tentang sepertinya begitu berkata mas apa sih yang mungkin mas sebelumnya berkata satu sosek yang mungkin akan berlaku untuk berbicara seperti atau mungkin iya doain aja ya mas iya doain aja yang terbaik yaudah itu aja sih teman-teman teman-teman terima kasih banyak atas perhatiannya mohon doanya terus siapapun saudara-saudara atau keluarga teman yang pernah tersakiti oleh mama saya mungkin yang disengaja ataupun tidak saya mewakili mama saya dan keluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya terima kasih atas doanya terima kasih atas perhatiannya semoga sebagainya terima kasih terima kasih teman-teman minta maaf ya terima kasih terima kasih enggak 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 Terima kasih.